Wah akhirnya realm 3 kelar juga bos Buat kalian yang mau top up di game-game favorit kalian Seperti Genshin Impact, One Punch Man War, dan lain-lain Tentu saja D2C tempatnya D2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya Berdiri sejak tahun 2014, lebih dari 120.000 followers Anti-Menus Menus Club, Anti-Banner, Testimoninya Bejibun Tempat top up rekomendasi saya Prosesnya cepat dan caranya pun juga sangat mudah Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Chrysler atau Blessing Masukkan nomor Whatsapp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starell Tapi prosesnya masih via login disini Itu gak apa lagi, top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi Halo guys, balik lagi dengan ROICC disini Di video kali ini lanjut lagi Wuthering Waves Kali ini endgame konten lagi part kedua ya Jadi selain Tower of Adversity Ini yang mirip Spiral Abyss Jadi ada 3 sebenarnya endgame konten yang tersedia ya Dan di video kali ini endgame konten yang bagian keduanya Kalau yang Tower of Adversity itu mirip dengan Spiral Abyss Kali ini itu lebih mirip ke Simulated Universe Roguelike gitu lah untuk fiturnya Langsung saja Oke untuk 3 ability disini gue udah aktifkan sampai mentok ya Dan ini sangat ngebantu sekali untuk kalian masuk ke Realm 3 Di level 50 ini untuk melawan musuh yang level 65 Karena waktu gue live streaming itu bener-bener try hard banget Tapi sejak 3 ability gue aktifkan sampai disini Setidaknya itu yang ningkatin HP itu udah mulai enakan teman-teman Nah untuk rewardnya disini cukup banyak juga Ini untuk tokonya kalian bisa menggunakan ini untuk belanja material yang ada di tokonya sini Untuk dapetin ini kalian harus selesaikan difficulty 3 dulu Atau yang Realm ketiganya Beli dulu yang ini Ini sudah banyak yang gue beli juga ya Nah lalu di bagian Anomaly Investigation Ini kalian juga bisa dapetin lagi Asterite Nah di fitur ini tuh kalian cuma bisa membawa 1 karakter saja Yang boleh kalian bawa itu ada 4 karakter Yang pertama Rover atau MC Yang kedua Beizi Ada Tauki Dan ada Jian Ini yang kalian bisa bawa Disini juga tidak disebutkan adanya waktu resetnya kapan ya guys ya Kalau di tokonya disitu disebutkan 26 hari Jadi butuh sekitar 2000 poin disini untuk bisa belanjain semua hadiah yang ada di tokonya ya Oke langsung aja kita proceed Nah disini udah Realm ketiga Kemudian untuk Realm ketiga ini ada total 14 zona Kalau Realm 2 itu ada 10 zona ya Realm 1 itu di bawah 10 zona deh kalau nggak salah tuh Oke Nah ini dia untuk karakter yang kita bisa bawa Level berpengaruh Gear kalian juga berpengaruh Jadi pastikan di build bagus karakternya Karena yang paling bagus buildnya disini adalah MC Jadi gue bawa MC Oke zona pertama teman-teman Nah ini dia zona pertama dari 14 zona Nah ini echo yang akan kita bawa nantinya ya Jadi disini tuh bisa dibilang mirip dengan pet resonance yang kita pilih di Simulated Universe Masing-masing echo juga disini memiliki kemampuan atau ability-nya Ada 4 kemampuan yang kalian bisa aktifkan nantinya Cara untuk aktifkannya ya kalian nanti ambil blessing dengan tipe buff yang sama dengan echo yang kalian bawa Contoh kalau misalnya kalian mau bawa si kura-kura dan pengen aktifkan ability-nya Nah ini dia untuk ability pertama kalian butuh 3 buff lasio untuk mengaktifkan ability dari kura-kura ini Kebetulan buffnya tidak ada disini ya Syarat untuk dapetin ability keempat dan juga yang ketiga ini kita butuh yang buff elektro juga Jadi gue ambil yang Y1 disini guys Nah sebelah kiri ini untuk meningkatkan kemampuan dari skill karakter kita Oke langsung saja kita ke zona kedua yang ini zona pertamanya Nah zona ini adalah zona combat Nah untungnya gue dapet yang 2 karakter saja biasanya dapet 5 itu anjir Gue lebih suka bawa yang Atau crownless tuh crownless juga bagus kalian bawa ya echo nya Mana buah buff elektro juga bantap men Apalagi dengan tingkat kesulitan yang seperti ini coy Yang musuhnya Di bawah Jauh di atas kita pak Berbanding 15 Level loh bro Oke Ambil lagi buffnya disini kawan Pilih ya Pilih yang disebelah kanan Gue lebih ke defenses aja Practice atau first fight Mending practice saja musuhnya cuma 3 Oke let's go Lewan munyek Oke Lanjut Nah di depan ada yang race Biasanya gak dapet race juga tuh guys Bambil yang disebelah tengah Critical Kalau zona combat ya yang zona yang 2 tadi ya Ini kita ke zona istirahat Dan ya ini adalah Zona keempat dari 14 Heal disini Ambil buff lagi dari kucing Mantap sekali Nah ability pertama sudah aktif ya Untuk mengaktifkan ability ketiga Nah kedua kita butuh 10 Yang glasio Buff glasio Nah Beli cuy Self damage reduction Wah mantap ini apakah saya bisa Menyelesaikan Oke buff ketiga Eh buff kedua sudah aktif juga Mantap sekali Nah zona kelima Zona boss pertama Waduh crownless dong Anjir Anjir Waduh Wah cepet keluar juga darahnya tuh ya Yang awal 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 masih muda Lom crownless ya Tapi nanti Kalau yang udah terbang-terbang Oh untung nih cepet nih Mungkin karena gue dapet Bagus juga tadi Oke ini udah mulai nih kayaknya nih guys Oh Hehehehehe Hehehe Wih 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 Wajib Shield please Oke matilah kau itu yang belum terasa oke 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 untung chronelessnya yang disini kalau yang di zona ke 9 itu susah banget aduh untung saja crit damage meningkat 60% coba refresh lagi oke gue ambil yang ini ya survive survive gue ambil yang di bawah basic attack oke rest zona istirahat mantap ini zona ke 6 heal ambil buff lagi basic attack refresh dulu wuh mantap langsung saja ambil ya hmm cooldown echo skill wah mantap waduh udah habis kawan oke first combat ya kita pilih combat ya ini sama dengan zona kedua sih iya mending ini balik lagi yang juga udah dapet banyak buff udah enak ini kayaknya udah bisa gue kelar nih kita coba gue kurang elektro ya untuk untuk aktifkan yang ketiga oke kita refresh refresh lagi oke oke buff ketiga aktif uh deathmatch first fight mending first fight kawan daripada deathmatch ya lebih mudah oke ini zona ke 8 setelah zona ke 9 zona ke 9 nanti akan lawan boss lagi seperti tadi yang crownless tuh semoga tidak dapet kayaknya udah gak dapet crownless lagi gue semoga gak dapet yang rider lah rider juga ngeselin oke ambil buff lagi coba reset oke oke kita lewana musuh lagi coi mantep kan wah ini sudah jadi ini apa wow damagenya tuh juga gak kaleng-kaleng sekarang tuh hah haa gap 7 hmm yang buka shield juga bang mantep bang udah mudah ini boss ku sudah mudah sepertinya ntar lagi ntar lagi ntar lagi regen increase oke kita ambil yang itu oke mau oh zona istirahat oh yang zona 10 ternyata ya zona 10 baru boss ya oke 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 boss kedua zona 10 tuh ya oke kuah sisi mantep ini sepertinya aduh sebelah kiri tadi blessing itu salah bah saya gak perhatikan crit rate meningkat oke gue ambilnya sebelah kanannya elektronya attack increase 48 cooldown freshman skill bagi saya kayaknya cukup lanjut oke oke birth and death upi rumah gue masih belum hapelin pacarnya tapi ini lebih mudah daripada corona sih saya ingatku lupa pake grapple untuk 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 berapa misalkan sih jangan sampai habis waktunya ya guys ya kan itu ada waktunya tuh itu kalau habis waktunya bossnya akan di buff temen-temen sih dan itu akan satu kali hit deh kayaknya pokoknya sakit banget oke pecah lagi oke yang gue pikir udah mau menyerang ternyata masih belum bener-bener ini pro games bikin mekaniknya nah bisa gitu tunggu udah dapet ini hil-hil gitu Pak jadi udah enak ini cepet ini satu menit lagi oke 30 detik lagi bisa nih bisa oke mati wuuh bagus sekali adik-adik semoga dapet yang ice lagi resonance skill damage meningkat 72 ambillah gila itu skill ku makin sakit oke gue ambil yang di tengah wah udah warna kuning combat lagi dong ya kita pilih combat ya praktis tiga kayaknya praktis aja sih tadi bagusnya gue ambilnya tapi tenang aja yang disini kan proco juga oh mantap jiwa sudah mantap jiwa reset lagi yaudah kembali lagi deathmatch first fight first fight lagi ya karena kalau udah deathmatch lebih susah oke zona 13 sepertinya zona istirahat jadi belum mati oh my god oke ambil buff lagi semoga dapet ice api oh ini attack speed kayaknya gue ambil aja ambil aja dengan attack speed wuuh eksplosif mantep parah sekarang asli-asli disini beti memang berpengaruh sama buff juga sih yang kita ambil ya sama echo juga atau bisa teman-teman yang terlihat wah gila beku terus dong hahaha GG dan glasio ya kita ambil ini aja lah semoga bisa dapetin yang glasio lagi butuh berapa lagi ya 3 glasio lagi ya oke zona istirahat hmmm the crit damage meningkat wah ini untuk damage bagus ini kawan-kawan ya kayaknya kita ambil aja lah nyesel juga tadi gue ambil yang itu tuh crit damage meningkat banyak itu bro oke bro udah 32 ya sekarang gue ambil elektro berarti nah 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 wah lengkap coy habilitnya lengkap coy kita beli semua ini mau ngurangi defense musuh dong mantap jiwa kawan ini wah tapi gak cukup bah oke sudah cukup oke let's go king kong oke lah iya ngga iya jangan kayak tidak ngga cepet attack speednya nih ataupun gua lompat oke pecah wah bakal super gua mati loh anjir ah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!